Anak-anak, untuk pertemuan besok kita akan belajar tentang nama-nama hewan Dan makanan apa yang dimakan oleh hewan tersebut Maka dari itu, untuk besok kalian harus membawa hewan peliharaan kalian ke sekolah Dan kalian yang akan menjelaskannya tentang hewan apa yang kalian bawa Mengerti? Mengerti, Pak Iyana, kamu mengerti tidak? Eh iya, Pak, Iyana mengerti Bagus, Lia, kamu mengerti tidak? Lia Lia, lu dipanggil pelurah guru tuh Lah, buset Jadi dari tadi dia tidur Lia, bangun Panggil inces aja, Pak Biasanya kalau dipanggil inces, suka langsung bangun Iya, Pak, panggil inces aja Inces Kenapa manggil-manggil? Bukan gue yang manggil Lalu terus siapa? Eh, Pak guru, ada apa, Pak? Bisa-bisanya ya kamu menipu Bapak? Menipu apa, Pak? Perasaan Lia dari tadi diam aja Bisa-bisanya kamu menipu Bapak dengan memakai kacamata ini? Kamu tahu kan peraturan kelas selama mengajar dilarang tidur di kelas? Ya maaf, Pak, Lia tadi ketiduran Kamu mau bukan ketiduran tapi sengaja tidur Mana ada orang ketiduran sempat memakai kacamata? Mana kacamatanya ada gambar matanya lagi? Ya maaf, Pak Habisnya Bapak kebanyakan cerita tentang kehidupan Bapak jadi Lia ngantuk Sudah, jangan banyak alasan kamu Lain kali kalau ngantuk, mending tidur aja di rumah Gak usah datang ke sekolah Beneran, Pak Asik, berarti nanti Sume kalau ngantuk gak usah sekolah juga ya, Pak? Alhamdulillah kalau gitu Sume jadi punya alasan kalau gak mau sekolah Salah ngomong gue Boleh kok, boleh gak sekolah Tapi nanti jangan kembali lagi ke sekolah Kalian ini mau jadi apa, ha? Kalian ini masih kecil, jadi harus banyak-banyak belajar Kalau gak belajar dari kecil, besarnya nanti kalian mau jadi apa? Hah? Pak ini kapan pulang? Iji udah nangkentut dari tadi Ih, pantesan dari tadi mau kentut Hei, jangan solimi ya, dari tadi gue belum kentut Sienna kali yang kentut Bek, lu kentut Ih, enggak Jangan asal nuduh ya, lu Jangan bohong kamu Kalau bohong nanti bisulan Ih, amit-amit Iya, tadi gue gak sengaja kentut dikit Kentut dikit tapi baunya no uzubilah Lain kali keluar kalau mau kentut Gak sopan amat, lu Kayak gak pernah kentut aja, lu Lu gak ingat dulu waktu camping lu kentut di tenda? Mana ceriung sampe masuk UGD lagi? Asmanya kamu gara-gara kebanyakan nih hidup kentut lu Sudah-sudah, kalian ini apa-apaan sih malah pada ribut Liya, besok ada PR bawa hewan peliharaan jadi jangan lupa Lah, kok liya doang pak yang dikasih PR? Ini PR untuk semua orang, bukan cuma kamu aja Makanya kalau bapak lagi nerangi jangan tidur Jadi ketinggalan informasi kan? Iya maaf pak, liya salah Liya gak bakal ngulanginya lagi Baiklah untuk pertemuan hari ini kita akhiri sampai disini Besok jangan lupa bawa hewan peliharaan ya Iya pak Galak amat tuh guru Mana kacamata gue dibawa lagi? Ah, akhirnya selesai juga Hebat sekali ya gue Udah ganteng, pinter bikin kue lagi Subin pasti bakalan suka kuenya Eh sayang, kamu udah pulang Ayah, ayah lihat mama gak? Kok liya panggil-panggil gak ada ya? Mama kamu lagi bawa abang kamu ke market Lah kok liya gak diajak sih? Kamu kan tadi belum pulang sekolah sayang Jadi gak diajak? Kan mama bisa nungguin liya dulu pulang sekolah Mama jahat Sayang, jangan marah Nanti kamu ke market sama ayah aja ya Hari ini abang kamu ulang tahun Jadi itu sebabnya mama bawa abang kamu ke market Biar ayah bisa bikin kue dan kasih kejutan ke abang kamu Lihat kue buatan ayah, bagus kan? Ayah itu gambar apa? Itu huluk sayang Kirain korban gempa Kok huluk melebar kayak gitu sih? Dan sejak kapan huluk pake kolor pink? Mana motifnya bunga lagi? Ini namanya kreatif sayang Bisa menciptakan sesuatu yang baru Abang kamu pasti suka kue buatan ayah Kami pulang Oh itu mereka datang Ayo sayang kita kasih kejutan Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Itu gambar apaan ya? Ini hulek sayang, tokoh pahlawan kesukaan kamu Kok hulek gitu kayak abis ketiban batu? Kan itu emang hulek korban gempa bang Selamat pagi semuanya Pagi pak Wah senang bisa melihat kalian begitu semangat untuk belajar Ngomong-ngomong bapak minta belajar disini karena di kelas gak bakalan muat Apalagi disini ada yang bawa kerbau Eugene, gak ada hewan lain apa yang lebih kecil? Kok bawa-bawa kerbau sih? Mana bau lagi? Gak ada, gue cuma punya kerbau lagian kan bebas bawa hewan apa aja Iya juga sih, tapi gak kerbau juga lu bawa klepon Untung gue beneran mirip klepon, kalau enggak udah sakit hati gue dikatain klepon sama lu Ini Yena ceriang sama suami kemana, kok gak ada? Gak tau pak, tadi Yena gak jemput Eugene ke rumah jadi gak tau Yena kemana Iya pak, kami gak tau mereka kemana Heh musim pancarobak, lu gak bawa hewan? Siapa musim pancarobak? Ya elulah, nama Inggris lu winter kan? Kalau diartikan ke bahasa Indonesia jadi musim pancarobak Winter itu musim dingin Gila kali orang tua gue namain gue musim pancarobak Baiklah, kita mulai saja pelajar Somi, kamu kenapa nangis? Pak, Somi gak bawa hewan peliharaan Kenapa gak bawa? Tadi Somi bawa ayam, tapi ayamnya udah mati dimakan hewan peliharaan Yena Sekarang Somi udah gak punya hewan peliharaan lagi Orang tua Somi pasti marah padahal ayamnya mau dioper lebaran nanti Sekarang mana Yenanya? Lagi di jalan pak, menuju ke sini hewan peliharaannya rewel Ya sudah, jangan nangis Kamu gabung aja dulu sama teman-teman kamu Oke pak Yeji, ayo maju perkenalkan hewan peliharaan kamu Halo teman-teman, di sini Yeji akan memperkenalkan hewan peliharaan Yeji Ini namanya ayam Ayam merupakan jenis burung yang akan dimanfaatkan daging, telur, dan bulunya Ayam termasuk hewan omnipora Yaitu pemakan tumbuhan dan hewan seperti padi dan cacing Sudah pak Bagus Yeji, penyampaiannya benar-benar dapat dipahami Buat kalian apa ada yang ingin ditanyakan ke Yeji? Yena ingin bertanya pak Silahkan Yena Itu bulu ayamnya dimanfaatkan buat apa? Pertanyaan yang bagus, ayo Yeji jawab Kamu nanya Kamu bertanya-tanya membuat bulu ayam Nih biar aku kasih tau ya, bulu ayam buat kerajinan Contohnya jadi kemocah ya Sampai sini paham? Masa gitu aja gak tau Ente, kadang-kadang ente Hei Jin, itu si Yeji kenapa kok bicaranya gitu kayak lagi radang tenggorokan? Kamu nanya? Kamu bertanya-tanya? Pak, apa sekarang Yeji sudah bisa duduk? Ya sudah, silahkan Selanjutnya Ryujin Wati, ayo kesini Guys, perkenalkan dia kerbau kesayangan Ujin namanya Wati Kerbau ini bisa disebut kerbau air Mereka adalah hewan memamah biak yang menjadi ternak bagi banyak bangsa di dunia, terutama di Asia Kerbau termasuk hewan herbupora, jadi intinya dia hanya memakan tumbuhan contohnya rumput Buah mangga, buah kedong dong, sekian dan terima kasih Pak, Ujin kembali ke tempat ya Soalnya Ujin gak nerima pertanyaan Ayo Wati Baiklah, selanjutnya, Lia Win, apa cuma gue yang mikir kalau itu hewan mirip, Lia? Enggak, mereka emang mirip, bapaknya juga Om Jin mirip apa, Kak? Udah gak nangis lho Ih, kok diingetin lagi sih? Kan gue cuma nanya Lagian emang si Yana bawa hewan apaan sampai-sampai ayamu dimakan Dia bawa hewan Maaf, Yana telat Maaf, Yana telat Tadi di jalan si Ronnie rewel gak mau ikut ke sekolah Jadi Yana kewalahan ngegusur dia kesini Yana, ngapain kamu bawa-bawa buaya? Kan kata bapak harus bawa hewan peliharaan Iya, tapi gak hewan buas juga kamu bawa Tapi Yana cuma punya satu hewan peliharaan, Pak Iya, tapi kan kamu bisa cari kesawah Nangkep belalang, kek, atau apa, kek? Jangan bawa-bawa hewan buas kesini Pak, bisa turun gak? Kasian, Pak, aku keberatan Jadi begini, Bu Maksud kedatangan saya kesini Saya mau menyekolahkan anak saya di TK Tidak Mesra ini Sebelumnya kami dari kota Wakanda Tapi di kantor saya dipindah tugaskan kesini ke Wakandi Jadi mau tidak mau anak saya juga harus pindah sekolah kesini Senang bisa menerima murid baru di sekolah saya, Pak Tapi sebelumnya saya ingin memberitahu terlebih dahulu Di sini tidak ada murid laki-laki Semuanya perempuan Tapi ini sekolah bukan khusus untuk perempuan, kan? Bukan, Pak Laki-laki juga boleh sekolah di sini Kalau anak bapak mau berbaur dengan murid perempuan saya Saya akan sangat senang menerimanya Tentu saja anak saya mau Iya, kan, nak? Iya, iya, Jae Hyun mau Jae Hyun senang kalau muridnya perempuan semua Itu berarti Jae Hyun akan menjadi murid paling tampan di sekolah ini Manis bener ya, Pak Anaknya jadi pengen nimpuk Eh, ini bunga apaan ya? Cantik bener Pasti wangi, nih Kalau begitu mari saya antar, Pak Ke kelas baru Jae Hyun Terima kasih, Ibu Jae Hyun, ayo kita ke kelas Astagfirullah Anak-anak, sebelum bapak memulai pelajaran Bapak akan absen dulu satu persatu Cer, Yong Hadir, Pak Cer, nama lengkap ayah sama ibu kamu siapa? Kenapa, Pak? Kenapa nanyain nama orang tua cair? Bapak mau kenalan Kalau bapak mau kenalan Bapak datang aja ke rumah cair Bukan, bukan mau kenalan Terus mau apa dong? Buat data penerima bansos kali Iyakah? Tapi cair gak punya keluarga yang kerja jahat-jahat lurah atau RT Emangnya bisa dapet, ya? Lah, iya juga, ya? Sudah-sudah, jangan banyak bicara Ini buat data sekolah, bukan buat bansos Cer, cepat katakan siapa nama orang tua kamu Orang tua cer, namanya Jenny Juburan sama Tetehium, Pak Cer, emak lo ganti nama? Enggak, kata siapa? Bukannya emak lo Jenny Juburan, ya? Sejak kapan jadi Jenny Juburan? Eh, iya ya? Kok jadi Juburan, sih? Pak, maaf, salah nama ibu cair Jenny Juburan, bukan Jenny Juburan Ini yang anaknya lo atau si Yujin, sih? Kok lebih tahu si Yujin? Cer, malah ngebug Ria Iya, Pak, hadir Nama orang tua kamu siapa? Nama depannya atau nama belakangnya, Pak? Dua-duanya Oh, tapi nanti kalau Lia udah sebutin nama orang tua Lia, selanjutnya mau diapain? Ya mau Bapak tulis, lah Terus kalau udah ditulis, mau diapain lagi? Ria, kalau sekali lagi kamu bertanya Bapak usir, nih, dari kelas Kok yang bertanya diusir, sih, Pak? Bukannya bagus, ya, kalau ada murid yang banyak tanya Astagfirullah, Lia Masalahnya lo nanya hal yang gak penting Mending lo diem daripada nanti bagus namu Yaudah deh, gue diem Makasih, enak Sama-sama, Pak Oh, ya, nanti kalau udah di datamu, diapain lagi, Pak? Aduh Sama aja lo, kayak si Lia Ini kenapa malah pada bertengkar? Lia, ayo cepet jawab, siapa nama orang tua kamu? Jisoo Osir sama Jin Sokjin, Pak Gitu dong, jawab dari tadi Yujin Hadir, Pak Nama orang tua siapa? Rosa Arozie sama Cahyo Canyol, Pak Bukannya nama emak lo Lastri, ya? Itu nama panggilan, kalau nama aslinya Rosa Arozie Jauh amat dari Rosa ke Lastri Lo bohong, ya? Enak aja, gue gak pernah bohong, ya? Nama emak gue emang Rose Kalau gak percaya, liat aja ke tp-nya Enggak ah, gue males ketemu emak lo Bisa gak? Kalian jangan ribut Bapak bener-bener pusing dengernya Setiap hari kalian selalu merebutkan hal-hal yang gak penting Gak capek apa? Mereka yang selalu memulai pertengkaran, Pak Gak sadar diri amat ya, lo? Apa perlu gue beliin kaca sedidegaban? Yang selalu memulai pertengkaran itu lo? Walaupun kadang-kadang gue juga sih Tapi setidaknya gue gak separah lo Sama aja lo, Yen 11-12 kayak liat Ini, gue masih mending ya Yang sama itu lo Lo sama resenya kayak liat Gak ngaca banget ya, lo Lo yang gak ngaca Lo 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 yang gak ngaca Lo Kayaknya setelah ini gue harus ke psikiater Hei, gengs, tau gak? Katanya ada murid baru di sekolah kita Hah? Seriusan? Yang tau tau Yanti? Ya mana gue tau namanya Orang belum kenalan Maksud si Yeji cewek atau cowok Gimana sih? Gitu aja gak ngerti Bisa gak lo? Kalo ngomong tuh dupain aja Jangan bikin gue pusing Cukup abu saja yang bikin gue pusing tujuh keliling Katanya si cowok Tapi gak tau juga sih Gue belum liat orangnya Lah lo tau dari siapa? Dari Hyujin Tadi dia mau mingga Tapi gak jadi pas liat anak baru pingsan diseret UKS Buset, mingga terus kerjaannya tuh anak Iya, Herman gue sama tuh anak Mingga terus kerjaannya Yaudah gue cabut dulu ya Mau kemana? Mau ke rumah dulu Nanti besok kesini lagi Dia pulang apa mingga? Dua-duanya Buset, susah dipetiknya di durian Lagian lo metik durian udah kayak metik buah aja Ngapain pake pemetik buah segala? Pake tangan kan juga bisa Bacat lu Bantuin gak ngupil iya Iya bener Ngapain lu pake tongkat segala? Itu yang deket kan juga ada Tinggal metik Yang bawah kecil Gak bakalan kenyang Yaelah beda dikit Lagian dalemnya sama aja kecil Sini gue petik Aduh Kepala gue pusing ya Yen Kenapa lo pingsan? Dia ketiban durian Bisa-bisanya lo masih nanya kenapa dia pingsan Oh gitu Ellie gimana nih si Yenah pingsan? Apa kita seret aja ya ke UKS? Jangan, jangan dibawa ke UKS Nanti kalau dibawa ke UKS Pasti ada Pak Agus sama ibu kepala sekolah Nanti kalau mereka tanya si Yenah Kenapa kan gak lucu Kalau kita jawab ketiban durianya ibu kepala sekolah Lo tau kan kalau ini area terlarang Jadi kalau ibu kepala sekolah sama Pak Agus Tau bisa-bisa kita kena omel Iya lagian lu sih ngapain ajak-ajak kesini Kenapa lo nyalahin gue? Lagian lu juga kenapa mau aja diajak kesini? Iya kan gue juga mau durian Yaudah jangan salahin gue Kita sama-sama salah disini Sekarang gue sadar kenapa ini jadi area terlarang sekolah Soalnya bahaya kalau durian tiba-tiba jatuh Sekarang kita dapet contohnya si Yenah Kenapa lu tiba-tiba jadi bijak begini? Gue kan dari dulu udah bijak Cuma lunyah aja yang suka tutup mata Bacot lu Yaudah sekarang kita harus siapain si Yenah Ya kita bangunin lau Gak banget gue harus gendong tuh anak Ya terus kalau dia gak bangun gimana? Tenang aja dia bakalan bangun kok Serahin aja semuanya ke gue Yen lu mau bangun atau mau tidur terus? Kalau tidur terus gue tiup nih hidung lu Kebetulan tadi pagi gue habis makan petai Najis ya lu Temen tingsan bukannya dibangunin bayi-bayi Ini malah diancem Temen macam apa lu ini? Tapi yang penting lu sekarang udah siluman kan? Siuman Markona bukan siluman Ayo kita pergi dari sini sebelum Pak Agus sama bukepelah sekolah Mergokin kita disini Ayo kalian lagi ngapain disini? Siapa lu? Berani-berani nyelagetin kami Itu anak baru yang gue ceritain tadi Oh jadi lu anak baru di sekolah ini? Iya gue anak baru paling tampan di sekolah ini Narsis bener lu Betawa lu kesini mau pindah sekolah atau pindah rumah? Bisa-bisa ya bawa koper segede gaban? Kan ke sekolah harus bawa tas Iya gak koper juga lu bawa-bawa Kan gue bawa alat tulis banyak Kalau bawa tas kecil gak bakalan muat Emang lu bawa buku berapa pak? Sampai-sampai gak muat di tas? Empat pak Mau jualan lu? Bisa-bisa ya bawa buku banyak? Gue aja yang cowok cuma bawa satu buku Itu pun kalau lagi rajin Buat stok Kalau habis kan gak perlu beli keluar lagi Terselah lu dah Ngomong-ngomong gue Jeyun Gue boleh gabung gak main sama kalian? Gih gak semudah itu gabung sama kami Iya bener gak semudah itu Kalau lu mau join lu harus kami ospek dulu Ospek apaan dah? Kayak kampus aja harus di ospek Itu buat nentuin lu layak join circle kami atau tidak? Kenapa lu takut? Enggak siapa takut? Gue pasti layak ikutan sekte kalian Apa yang harus gue lakuin? Heh apa yang harus dia lakuin? Kita suruh ngecat tembok cina aja gimana? Kurang ekstrim Mending kita suruh sikat gigi buaya Lu kan pelihara buaya yen Gila ya kalian Mending jangan deh Lagian gak ada manfaatnya juga buat kita Yang ada kita malah silaturahmi sama polisi nanti Gara-gara tuh anak dia caplok si Roni Ya terus harus ngapain lagi? Gue agak punya ide Tenang aja gue punya ide Ini aman kok buat dia? Selain aman juga kita bakalan dapat penghasilan banyak Yaudah ayo tunggu apa lagi? Hei Jamal Jeyun bukan Jamal Iya pokoknya itu deh Yang penting ada janya Lu harus ikut kami Kemana? Pokoknya ikut aja Katanya mau join sekte kami Kalau mau ikut jangan banyak tanya Yaudah deh ayo Gitu dong Mending simpen dulu aja kok perlu disini Gak bakalan ada yang ambil kok Walaupun ada yang ambil juga palingan Pak Agus sama buku kepala sekolah Siang semua Ini anak-anak pada kemana? Kenapa cuma ada kalian berdua? Yang lain minggat pak Cuma Yeji sama Cher yang aja yang rajin Ya kan Cher? Gue gak nyangka li Ternyata lu sepintar ini Udah dari dulu kali Kita bisa beli motor baru Kalau kayak gini caranya Hei Jamal Yang semangat dong ngelitnya Jangan kayak orang tipes lu Baru juga mulai satu jam Kenapa gak mah kalian aja sih Yang suruh mandi lumpur? Kenapa harus gua? Ya kan yang mau join sekte kami itu Lu bukan mah kami Bisa-bisanya lu seret orang tua kami Dalam urusan seperti ini Ingat ya Sebandel-bandelnya kami Kami masih tetap menghormati orang tua kami Ayo lanjutin mandinya Gua liat tadi udah ada yang ngasih git monyet Bu Suyong Eh ada pak Kyuhyun Ada apa pak? Gak perlu seorang sama seperti itu Ada apa pak? Kenapa marah-marah seperti itu? Saya kan kemarin nitipin anak saya ke ibu buat dijaga Bukan buat direndam di lumpur Apa maksud bapak? Kemarin pulang sekolah anak saya nangis-nangis Badannya juga kotor Katanya disuruh ngelipe sama mandi lumpur Sama temen-temen barunya Ibu sebagai kepala sekolah yang menjaga keamanan disini Kemana aja ha? Belum juga sehari di sekolah ini Anak saya sudah dikerjain habis-habisan Sama temen barunya Kalau kayak gini caranya Saya mending pindahin anak saya aja ke TK lain Disini bener-bener tidak aman Ayo nak kita pulang Kita cari sekolah lain yang lebih bagus dari sini Bagus! Iya bu Ada apa bu? Apa ada masalah? Cepat kumpulin anak-anak di lapangan Mau apa bu? Sebentar lagi kan mau jam masuk Kamu jangan banyak nanya Lakuin aja apa yang saya suruh Iya bu Saya akan kumpulin anak-anak di lapangan Hei ini ada apa ya? Kok kita dikumpulin disini sih? Mau ada pengumuman bansos kali? Bansos mulu ya lu pikirannya? Ini sekolah bukan balai desa Masa ngebagiin bansos disini? Iya kan siapa tau balai desanya lagi direnovasi Jadi ngebagiinya disini Jangan banyak ngarep lu Berikutnya lagu love skenario Sejak kapan naikkan kolaborasi sama si Tender Haliza? Anak-anak mohon perhatiannya Anak-anak tadi ibu dapat laporan dari orang tua murid baru bahwa anaknya kemarin dibully Sampai kapan kalian akan seperti ini? Perasaan setiap ada murid laki-laki kalian selalu saja mengerjainya Bahkan sehari aja gak ada yang betah di sekolah ini Ada masalah apa kalian sama murid laki-laki? Ayo cepet naku Siapa yang kemarin nyuruh jahin mandi lumpur? Buset serem amat mukanya Bu kemarin saya sama Winter janjian gak sekolah Jadi pastinya bukan kami yang ngerjain anak baru Kalian janjian kemana? Renang di empang Heh Sukiem Bisa gak jangan terlalu jujur? Ayo cepet jawab Yang jujur Siapa yang nyuruh jahin mandi lumpur kemarin? Kalau kalian tidak jujur ibu akan hukum kalian semua Dan mengadukan hal ini ke orang tua kalian Jangan bu Kok yang gak salah kena hukum juga? Kemarin Somi liat live dia jahin Disana ada Yujin Lya sama Yena bu Somi juga sempat ngegipku Daniel kemarin Ini satu kelas kenapa gak ada yang beda semua ya? Dari dulu juga begitu bu Kemarin aja saya cuma ngajar dua orang di kelas Sebagian ada yang bolos dan ada yang minggat juga Kayaknya kita harus nyewa paranormal kesini bu Untuk apa? Takut di kelasnya banyak makhluk goib Yang mempengaruhi pola tingkah laku mereka Kalau nanti nyewa paranormal dan anak-anak tetap kayak gitu gimana? Ya berarti mereka yang makhluk goibnya bu Ini yang salah mereka bertiga Tapi kenapa gue ikutan hukum juga? Eh Somai, lu gak sadar diri juga ya? Kemarin lu minggat Makanya dihukum Jadi ini bukan gara-gara kami Mending kalian ngaca deh sama kesalahan kalian masing-masing Jadi gak perlu nyalahin orang lain Yun, ini semua gara-gara mulu camir lu Kalau lu gak bilang kita renang di empang kan kita gak bakalan dihukum kayak gini Kita bisa buat alasan kalau kita kena corona Diam ya lu, jangan ajarin gue bohong Kita masih kecil jadi jangan banyak bohong Lu tau kan bohong itu dosa Wih, gak sia-sia lu Yun, nontonin mama dede tiap hari Diam lu, gue lagi bad mood Aduh, kayaknya gue bakal pingsan Pingsan aja, gak bakal ada yang peduli disini Tenggaya kalian Gimana perasaan kalian? Enak kan dijemur di lapangan? Panas pak, mana ada enaknya? Manalia gak pake sunscreen lagi, otw belang di badan Makanya jangan bandel Lihat noh teman kalian si Yeji sama Ceryong Kalian harus mencontohnya Mereka paling rajin di sekolah Hei, sejak kapan mereka rajin? Bapak sudah menelpon orang tua kalian tadi Jadi bapak harap dengan hukuman ini Kalian akan menjadi murid yang lebih baik lagi Untuk sekarang nikmati hukuman kalian Dan berjemurlah dengan benar Bapak akan ke kelas dulu untuk mengajar Kasihan sekali ya mereka harus dihukum Iya kasihan, mana lagi panas lagi Si Winter otw jadi summer kayaknya Cer, mumpung pak Agus lagi hukum mereka Kita pergi aja yuk Kemana? Pergi nyeblak Dengar-dengar 50 blok dari sekolah ini Ada tukang seblak baru Katanya seblaknya enak Gue jadi pengen nyobain Cer Eh, apa? Tadi lo bilang apa? Aduh, gue beneran udah gak kuat Buset, beneran pingsan ya anak Lih, mau kemana? Mau gendong si suamai lu Enak aja gendong Gue mau pulang Gue mau pingsan di rumah Kalau pingsan disini takutnya gak ada yang ngangkut Eli tunggu gue ikut Gue juga pulang Woy, kok gue ditinggalin disini sih? Anak-anak, kita akan memulai pelajaran baru Ternyata satu request semua Kira ini aja dan cara yang berbeda Alhamdulillah aman Sepertinya ini hari keberuntunganku Pintu udah dikunci dan sekarang tinggal tidurnya nyak deh Eh, mama Mama sejak kapan disini? Itu gak penting Tadi mama dapet telepon dari ibu kepala sekolah Katanya kamu berbuat ulah lagi Lia gak berbuat ulah, ma Lia cuma main Main? Dengan nyuruh anak orang lain menilumpur Kamu bilang main? Kamu ini kapan dewasanya, hah? Mama udah capek ditelepon terus sama ibu kepala sekolah Ya udah, ma Blokir aja nomor ibu kepala sekolahnya Biar mama gak capek lagi Mama bukan capek ditelepon Tapi mama capek sama kelakuan kamu Tiap hari selalu bikin ulah Kamu ini sekolah yang biar jadi anak yang pintas sopan dan jujur Bukan jadi anak berandalan kayak gini Tapi Lia bukan berandalan, ma Lia cuma masih kecil Lia belum bisa bedain mana yang benar dan mana yang salah Lia masih butuh bimbingan, ma Mau anak kecil, kek Mau tua, kek Ya salah tetap salah Kamu harus pikirin dampak buruknya Gimana kalau anak itu hipotermia nanti? Kamu mau tanggung jawab? Entah apa reaksi ayahmu nanti kalau denger berita ini? Dia pasti akan sangat parah besar Sekarang kesini kamu Emak kasih pelajaran biar kamu kapok Jangan mah Jangan kabur kamu Oke Oke Oke